yo minasang kembali lagi dengan saya di channel sekitar kita nih kali ini saya akan ngebreed cupang atau mengawinkan ikan cupang ya ini ini kalian kalau mau mengawinkan utop apa mengawinkan ikan cupang yang pertama dan wajib itu kalian harus punya sepasang ikan cupang itu sendiri jangan pinjem ya takutnya kalau pinjem ikannya kenapa-napa ntar kalian dimarahin temen dan yang kedua yang pasti laki-laki dan perempuannya ikannya ya jangan laki-laki semua atau perempuan semua dan yang pasti itu sehat juga ikannya jangan kalau lagi sakit kalian paksa takutnya ya nggak tahu juga sih kemungkinan jadi atau enggak nantinya soalnya saya juga belum pernah mengawinkan ikan yang lagi lagi sakit ya ini udah saya siapkannya nih kemarin udah saya siapkan nih potol aqua bascom sama ini apa plastik ini buat nanti si jantan mengeluarkan gelombungnya disini ntar persiapan dan yang ini satunya lagi ini saya pakai banisterofoom kita nanti perbedaan sih lihat perbedaannya gimana ya kemungkinan kan hampir mirip sih soalnya kan juga yang saya tahu ya intinya itu buat menampung gelombung si jantan dan ya udah kita masukkan aja Hai nih kita masukkan filmnya dulu ya ini kita masukkan ke sini dulu Oh ya ini filmnya ini di dalam sini ya nanti kan kalau yang jantan diluarkan persiapan untuk membuat gelombungi membuat gelombungnya itu sendiri udah kita masukkan dulu aja ikan-ikannya ini udah ada beberapa pasang kita kawinkan ya Oh ya ini saya pakai air ketapang ini udah saya endapkan satu hari ini kemarin airnya ini nih warnanya kuning kenapa kemarin saya pakai ketapangnya kurang lebih satu hari itu ini ketapang kemarin tuh dan saya ambil lagi soalnya udah saya lihat ini airnya itu udah agak menguning takutnya kalau nggak diambil ketapangnya itu nanti airnya makin pekat lagi dan ini juga kemungkinan PH air juga udah stabil dan ya kemarin saya kasih garam sedikit sipian agak anget ya ini udah si petirnya nya udah kita masukkan kita masukkan jantannya kita ngambil dulu jantannya Oh ya ini jantannya udah kit saya ambil nih kita masukkan aja langsung kita di sini ya ini tadi agak bingung jantannya yang mana aja soalnya takut ketuker Oh ya ini jantannya udah saya ambil ini ya tadi yang lainnya enggak saya rekam nih soalnya juga tadi milih-milih agak bingung dan ini yang terakhir kita masukkan aja di sini ya tadi saya lupa ngomong ini kalau bisa minimal usia jantan betina 4,5 bulan ya itu kalau menurut saya kalau pengen agak cepet juga soalnya kan terkadang suka pada nggak sabaran pengen mengawinkan ikan dan kalau saya sih lebih suka minimal 4,5 bulan kalau di bawahnya sih sebetulnya bisa buat dikawinkan cuman kalau hasilnya kurang maksimal ya kemungkinan dari si induk si cupang itu sendiri sih soalnya kan belum matang tapi udah buru-buru dikawinkan makanya kebanyakan yang baru-baru belajar cupang dan gagal di dalam percupangan yaitu buru-buru ingin mengawinkan tetapi hasilnya kurang maksimal ya udah mungkin hari ini segitu dulu kita lanjut di hari berikutnya ini yang dinamakan fase perjodohannya biar saling temu dulu kan takutnya kalau langsung dikawinkan itu agak galak kurang mengenalkan dan ya lumayan hancur ntar takutnya jadinya ini fase perjodohan kalau yang saya lakukan biasanya sih kurang lebih satu hari ya dan ini sore habis asar kemungkinan besok ya habis lurat atau habis asar kita buka lagi ya udah sampai ketemu lagi di hari berikutnya ya kita udah kembali lagi dalam satu hari kedepan dari kemarin ya ini udah sekitar 23 jam ya kemarin saya ini soalnya tadi saya lihat siang itu belum ngeluarin gelembung jadinya ya udah saya tahan dulu aja biar barang-barang dan ini ya gelembungnya rapi ada di bawah styrofoam ini juga ini banyak banget ya gelembungnya ini yang nggak jelas nih dikasih plastik disini bahwa gelembungnya disitu tapi ya banyaknya ya udah kita buka aja oh ya saya ini dalam penjodohan dalam satu hari itu tetap saya kasih makan nih tadi pagi saya kasih makan dan tadi siang juga saya kasih makan ya takutnya kelaper kan kasihan jadinya saya kasih makan buka aja ini mungkin yang video kali ini nggak terlalu panjang soalnya kita cuman buka-buka sekat aja ya biar tahu sama lihat gelembungnya itu keluar atau nggak semoga aja jadi soalnya banyak gelembung dan ini kemarin yang satu disini tuh jantannya tuh palah lepasin itu jatuh kebawah jadinya nggak jadi saya kawinkan dan saya ganti dengan jantan lain ini semoga ya kalau nggak lumayan jadi jadinya kita buka aja ya udah mungkin videonya kali ini sampai disini dulu aja kita tunggu satu hari kedepan muka-muka berhasil oke kembali dalam satu hari dari sekarang yo minasang nih kembali lagi kita udah satu harian ini ya sekitar 23-24 jam ini udah dan kelihatan nih telurnya nih mungkin kalau di kamera nggak tahu kelihatan atau nggak tapi ini kalau secara langsung kelihatan tapi nggak terlalu banyak ya jadinya udah kita seadanya dulu kita angkat bentar kita angkat tapi ini kayaknya mau kawin lagi ini ya udah biarin aja kita angkat soalnya ini juga kayaknya kurang full tulur banget kita angkat aja dan ini udah saya siapkannya nih ini tempat-tempatnya udah saya siapkan dan kita coba lihat lagi yang ini ini kalau saya lihat yang sih ini belum telur ya soalnya nggak terlalu kelihatan sih jadinya kita biarin dulu aja yang lain nih saya lihat udah pada bertelur dan ini juga si jantan udah apa yong melarang si betennya betenanya buat mendekat ke telurnya nih jadinya kita angkat aja soalnya kalau nggak diangkat takutnya betenanya ini dekati telur terus dan makan telurnya udah kita ambil dan yang ketiga kita ambil pelan-pelan si betenanya yang nggak terlalu kaget terus ini ya ini semoga besok nih yang satu ini bertelur ya kita tungguin aja dan ini juga udah ada telurnya ya udah mungkin juga nggak terlalu lama ya ini tadi juga udah saya siapkan nih apa di toples 4 literan ini tadi saya udah siapkan ya air secukupnya garam ikan ketapang sama saya pakai obat bijuh biar si betenanya betenanya memulihkan diri ya soalnya kan kemarin udah satu harian dia kawin kemungkinan juga ada yang robek-robek dikit entah itu dari dorsal anal atau kaudal jadinya kita berlakukan agak istimewa biar bisa pulih lagi ini tadi saya yang ini yang terakhir ini saya bongkar dikit kayaknya belum ada sih telurnya ya udah kita diamkan dulu aja satu hari lagi semoga besok bisa bertelur ya udah sampai jumpa di hari berikutnya saat burayak udah menetas umur satu hari ya ini udah tiga hariannya ini kemarin saya bilang kan sehari kita buka tapi saya tunggu aja sekitar tiga harian dan ini burayaknya udah pada layar nih semoga di kamera kelihatan ya ini ya lumayan ada dan ini belum kelihatan yang disini dan disini sebagian sih kemungkinan di bawah gelombong dan ini juga semoga ya kelihatan ya di kamera ini soalnya masih kecil-kecil dan yang ini juga ini lumayan banyak ya ini di pinggir-pinggir kemungkinan kelihatan ya nanti di kamera ya ini kemarin saya umur apa ya bukan umur sih sekitar si betina saya angkat dan satu harinya ini saya kasih daun pisang sama lepah pisang ini fungsinya buat supaya di umur empat hari dan si buraya udah siap makan dan ini lepah pisang dan pisangnya itu mengeluarkan infusoria dan ya dan si buraya bisa makan ya tentunya dan di umur tiga hari saya kasih juga kutir biar di hari keempatnya si kutir itu membelah diri dan tentunya bisa dimakan si buraya ya ini saya nggak pakai arteminya ya ini ya ini saya pakai full kutir sama infusoria ya mungkin nih sampai disini dulu aja video cara mengawinkan atau breeding ikan cupang semoga ya bisa bermanfaat buat kalian dan tentunya setiap orang membreedingkan cupang itu punya cara sendiri dan beginilah cara saya dan yang pasti kalau kalian mau breeding ikan cupang yaitu yang pertama punya ikan cupang sendiri satu bar ya betina jantan jantan dan sehat tentunya dan yang bisa dimungkinkan udah sesuai umur untuk di breeding sekitar umur 4,5 bulan keatas ya umpun umur 4,5 bulan kebawah sebetulnya bisa sih tapi ya itu kurang maksimal ya dah mungkin itu aja pengalaman saya tentang breeding ikan cupang semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain ya udah terima kasih yang selama ini udah support channel saya bisa berkembang sampai saat ini dan sampai jumpa di video selanjutnya ya 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 ya